Warga di Kelurahan Sungai Putri digegarkan oleh penanggapan ular sanca sepanjang 3 meter yang masuk ke pemukiman warga. Ular tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas Tamkar, Kota Jambi. Warga Jalan Letmut, Sani, Bandung, RT 04, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi, kaget melihat ular sanca di pagar rumahnya, Rabu malam 27 September 2023. Gustiardi, pemilik rumah, melihat ular berada di bawah pagar seng rumahnya ketika dia akan menutup pagar dan langsung menghubungi pihak terkait untuk dilakukan evakuasi. Ular sanca yang masuk ke pemukiman warga kali ini berukuran cukup besar, panjangnya sekitar 3 meter dengan berat 13 kilogram. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Avandi. Ia mengatakan pihaknya mendapatkan laporan keberadaan ular yang masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 22.53 waktu Indonesia Parat. Mustari menjelaskan dalam insiden masuknya ular ke pemukiman warga kali ini, tidak ada korban jiwa dan kerugian material. Saya, Gusti, warga RT 04 ke Lurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, mengucapkan terima kasih atas evakuasi penyelamatan hewan berupa ular-ular yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Sebelumnya, ular jenis ini juga ditemukan di Pemukiman Warga Jalan Abdurrahman Saleh, Gorong Garuda 5 No. 45 RT 37, Pelurahan Palmera, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Rabu 27 September 2023 lalu. Ular yang masuk ke pekarangan ini juga berukuran cukup besar dengan panjang 3 meter dan berat 15 kilogram. Terima kasih telah menonton!